Halo teman-teman, review and unboxing with me, Binky Beams Binky Beams in Thank you Halo teman-teman, balik lagi balik gue Binky Beams Di konten balang-balang kaedah Di bawang musik studio Kali ini gue udah punya satu item Satu barang yang bakalan gue Bukan unboxing Untuk hari ini gue kayaknya akan langsung review Karena untuk unboxingnya Kebeneran udah gue unboxing Kemarin tahun Karena barangnya itu dateng kemarin malam Gue pesen langsung dari Surabaya Nah, untuk hari ini gue akan review Avaraneo Yang mungkin kalian udah tau Avaraneo adalah salah satu Company atau perusahaan Yang memproduksi Airphone IEM Lokal Indonesia Yang asalnya dari Surabaya Dan mungkin kalian juga udah pernah tau Bahwa Brand Avaraneo sudah mengeluarkan Beberapa Tipe IEM Yang sudah berada di pasaran Di antaranya Ap1 Le Ap3 Dan sebagainya Yang harganya itu Mereka mengeluarkan di harga yang paling murah itu Ap1 Le nya Di 1,4 juta Dan memang Yang buat lo di beberapa bulan kebelakangan itu Masih cukup hype untuk yang ap1 LN nya Yang di angka 1,4 juta Nah Begitu gue lagi scroll Gue lagi cari-cari Si produk Avaraneo ini Munculah Satu item Ternyata Avaraneo sudah mengeluarkan lagi Namanya Avaraneo Avaraneo Mereka mengeluarkan itu Harganya bisa dibilang Lebih murah dari produk-produk Avaraneo Yang sebelum-sebelumnya Nah makanya gue penasaran Akhirnya gue coba pesen Dan gue pengen takut kebagi info tentang si Avaraneo ini Ke kalian teman-teman Gak pake lama-lama Langsung aja kita eksekusi Nah Disini gue hanya pegang Si bagian Case nya Case nya langsung dari produknya Si earphone nya Di dalemnya itu ada produk IEM nya IEM dari Avaraneo ini Tapi sebenernya Dalam pengirimannya Itu mereka Benda serangkan juga Ada box nya Yang berbentuk Persegi panjang Bentuknya seperti itu Mungkin kalau kalian pernah Pernah punya Atau memang sudah pernah tahu Produk dari si Avaraneo Itu hampir sama Bentuknya itu kardus persegi panjang Dengan Cukup pokok Jadi dalam pengirimannya Tidak ada kerusakan yang Ditinggukan Karena si kotaknya itu Bahannya sudah cukup bagus Meskipun terbuat dari kardus Nah di depan si kardusnya itu hanya tercantum brand nya Avaraneo Dengan warna biru-biru keunggungan gitu loh teman-teman Di dalamnya Gak banyak yang kita dapetin Hanya dapet kartu garansi Atau weapon pick up nya Itu juga Dan selain itu kalian juga dapet Untuk kartu trik tanda beri makasih dari si busan Avaraneo ini Karena sudah membeli atau mempurchase produk-produk mereka Oke kita langsung aja bahas Unit nya Kawan dari si case nya ini ada logo Avaraneo yang di sablon putih aja cukup simpel tapi terlihat juga gitu bahwa di dalamnya ada produk dari si Avaraneo ini Nah gue dapet itu ternyata case nya seperti yang kalian lihat Berwarna ungu Dan ini kalau gue rasain Cukup keras juga Jadi cukup aman juga untuk kalian pakai Dan Yang gue perhatikan kayaknya ini juga tahan air ya teman-teman Jadi tidak akan lembus untuk ke dalamnya Karena Begitu kita buka Seperti ini Nah ternyata di dalam ini Sebelum ditutup dengan bahan kanvas ini Di dalam itu gue rasa di dalam itu berbahan plastik tebal juga Tapi cukup lengkur Tapi kokoh teman-teman Kalian bisa lihat Nah ini si unit nya Avaraneo Nah di dalam case nya ini ada spot kantung Nah ini bisa untuk menyimpan Si Nah seperti ini teman-teman Oke nah Avaraneo ini juga sudah memberikan Tear tips cadangan Seperti standarnya IEM yang beredar di pasaran Atau Produk Avaraneo sejenis Di atas Avaraneo ini Mereka juga menyediakan Tear tips cadangan Yang ukurannya seperti biasa S M Dan L Jadi kalian Lebih mudah untuk Mencocokkan Ukuran mana yang tepat Untuk telinga kalian Yang aneh seperti apa Nah seperti ini Gue simpan dulu Oke Apa sih pembedanya Antara si Avaraneo ini Dengan Produk Avaraneo ini Produk Avaraneo sebelumnya Yang bisa gue lihat dari Case nya Untuk yang Yang Angka di atas 1 juta 1,4 juta Ada juga Avaraneo 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 Tapi cukup menjadi Menjadi produk high-end dari IM yang berbeda di Indonesia Meskipun mereka Produk lokal Nah Di angka yang di atas ini Mereka mendapatkan Case yang lebih Agak sedikit lebih besar Bentuknya juga agak lebih berbeda Dan lebih kok kok sih teman teman Tapi menurut gue Cukup kuat juga Untuk Avaraneo Yang ini Harga yang termurah Nanti ada gue kasih tau Berapa sih Harga dari Avaraneo ini Oke Setelah case nya Biap case nya sudah Sekarang gue akan langsung Ke unit nya Nah Ini teman teman Bisa melihat Nah Untuk si jack nya Mereka sudah menggunakan Jack lurus Dengan Godplate Nah Godplate ini Biasanya Kalau sudah Godplate Biasanya Kualitasnya cukup bagus Dalam Mengeluarkan suara Dari gadget kalian Nah Dari sini Kita lihat Untuk wire nya Wire nya ini Cukup kok kok Mereka bikinnya Seperti Ditepang Atau bentuknya Seperti pambang Yang dipulir Dengan kuat Gitu Jadi Gue rasa Untuk Ketahanan dari si Kabel nya Cukup bisa diandalkan Dan Kalau gue rasain Ini Memang Cukup berkualitas Nah Ini dari Ujung Ujung Saya Ini juga Masih menggunakan Wire yang sama Hanya saja Wire nya agak sedikit Lebih tipis Karena Mungkin Bermaksud Untuk penyamanan Pada saat Ditengerin Kalian Agar tidak Berat Pada saat Kalian Jadi Mereka Membuatnya Agak sedikit Lebih tipis Tapi Tidak Menurangi Kekuatan Dari si Wire nya Nah Dari si Case nya Ini Mereka Sudah Pergunakan Detachable Wire Jadi Wire nya Sudah Bisa Dicopot Kalau Misalkan Terjadi Kerusakan Itu Kalian Sudah Jadi Lebih mudah Untuk Kalian Memiliki Kabel Yang Mungkin Kualitasnya Agak lebih Bagus Dari yang Si Aparan Yang Diberikan Kalian Bisa Menggunakannya Juga Dipakai Di Case nya Atau Cangkang nya Jadi Cukup nyaman banget teman-teman Seperti biasa Mereka Sudah Menggunakan Seperti ini Nah Oke Karena Gue Dapatnya Itu Dari Dari Kareng Malam Gue Sudah Coba 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 Sedikit Gimana Pada saat IEM ini Gue gunain di telinga gue Pengalapan Yang gue Dapatkan Meskipun Ini Case nya Mereka Menggunakan Tipe universal Jadi Bisa Digunakan Siapapun Tidak Dikustom Tidak Dikustom Menggunakan Tidak Dikustom Kenyamanannya Memang khusus Dibuat Untuk Kalian pribadi Tapi Ini Meskipun Masih menggunakan Casing Yang universal Menurut gue Tidak Menemukan Kesulitan Atau Menemukan Adalah Kesakit Atau Yang Cukup Mengganggu di Kupi Itu Gue Ngerasain Jadi Cukup Nyaman Meskipun Gue Pakai Dalam Waktu Yang Cukup Lama Oke Sekarang Gue Akan kasih Tahu Berapa Harga Dari Siapapun Yang Diklaim Salah Satu IHM Termurah Di Kelasnya Dengan Kualitas Build Build Yang Cukup Baik Apari Ini Hanya Dihargai Sekitar 40 Dollar Di Situs Jual beli Online Itu Tapi Gue Dapet Itu Dapet Di 500 Start Di 500 ribuan Aja Nah Di harga 500 ribuan Kalian Sudah bisa mendapatkan Si IHM Avaranir Ini Dengan Print Atau Emboss Di Cangkang Ini Berupa Huruf Atau Tulisan Avaranya Itu Yang Yang Bisa Lo Dapetin Kalau Kalian Pesan Produk si Avaranir Ini Tanpa Custom Personal Itu Harganya Mulai dari 500 ribuan Aja Teman Karena Ini Gue order Untuk Kepentingan Studio Musik Studio Akhirnya Gue sepatat Untuk Meng Custom Avaranir Dengan Menggunakan Sedikit Desain Pribadi Logo Dari Musik Studio Video Ini Gue kasih Di Kanan Dan Kiri Jadi Ini Yang Mungkin Menurut Gue Bisa Jadi Sebagai Musisi Atau Memang Kalian Mau Memberikan Hadiah Yang Musisi Atau Kalian Menghadiahkan Si Intermonitor Ini Untuk Teman Kalian Usaha Atau Kalian Punya Brander Sendiri Yang Mau Promosiin Ke Teman Teman Kalian 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 Tidak Terpatok Pada Hanya Tulisan Kalian Kalian Kasih Desain Kalian Kalian Mau Taruh Di Cangkang Ini Bisa Mungkin Harganya Sedikit Berbeda Tergantung Dari Kesulitan Desain Kalian Bisa Ditaruh Di Cangkang Jadi Untuk Harga Kalian Berapa Harga Yang Menurut Kalian Faedah Untuk Satu IDM Keluaran Apara ini Meskipun Apara ini Merupakan IDM Termurahnya Dari Produk-produk Apara Sudah Dari Indonesia Oke Untuk Terakhir Gue akan kasih tau Sebagus Apa Kualitas Dari Suara Yang Dihasilkan Ores Yang Paramer Ini Nah Seudah Gue rasain Ternyata Dari Sisi High Itu Cukup Clean Menurut Gue Dari Sisi Clarity Cukup Bagus Nah Kalau Dari Mid Itu Agak Sedikit Yang Gue rasain Itu Agak Sedikit Mundur Tapi Menurut Gue Tidak 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 Terlalu Berasa Jadi Menurut Gue Cukup Bagus Dan Untuk Yang Low Nah Overall Setelah Gue Pake Gue Cobain Kalau Dari Suara-suara Yang Dikeluarkan Oleh Instrumen Instrumen Dari Lagu Yang Gue dengerin Kayaknya Itu Sudah Terpisah Masing-masing Dan Terdengar Masing-masing Dan Cukup Jeming Jadi Menurut Gue Tidak Ada Yang Tertutupi Suaranya Cukup Oke Dari Kanan Kiri Itu Separasinya Cukup Bagus Menurut Gue Kalian Punya Opsi Lagi Meskipun Banyak Yang Yang Harganya 500.000an Tapi Ini Bisa Jadi Referensi Kalian Juga Karena Si Avara Ini Memang Mengicar Pendengar Pendengar atau Pengguna High End Jadi Dengan Harga 500.000an Kalian Sudah Bisa Mendapatkan Kualitas In-ear End Menurut Gue Tapi Balik lagi Gimana Menurut Kalian Tuliskan Di kolom Comment Apakah Dengan 500.000an Sudah Kekurangannya Silahkan Kalian Kasih Komentar Di kolom Komentar Dan Jangan Lupa Juga Untuk Selalu Subscribe Share Like Kalau Kalian Suka Video Dari Bapak Musik Studio Terus Dukung Channel Agar Channel Terus Berkembang Dan Gue Bakalan Berkasih Info 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 Menarik Sampai Ketemu Hari Minggu Selalu Bareng Gue Biki Bims Out Biised Up To 3 2 4 4 1 Kamen